meskipun gelombang di perairan mengalami penurunan 1,5 meter hingga 1 meter namun para ABK maupun nakoda kapal dihimbau untuk tetap berhati-hati saat berlaut Andrianto Kabit Kesiah Bandaran Juana menjelaskan walaupun ada penurunan gelombang perairan pihaknya telah memberikan himbauan kepada seluruh ABK maupun nakoda kapal untuk selalu waspada terhadap cuaca yang akhir-akhir ini belum menentu Menteri Perhubungan dalam hari ini Direktur Ketika Perhubungan Laut sudah memberikan warning kepada seluruh Kepala Sabandar, KSOP maupun IPB, Pas 3 untuk mengawasi serta memperberitahu kepada seluruh pengguna jasa dan para nakoda untuk berhati-hati karena cuaca yang tidak menentu ini total ekstrim sudah sampai dengan 2-3 meter ini sudah di seluruh Jawa India bahkan Laut Jawa kemarin ini Alhamdulillah sudah agak penting setengah sampai 1 meter gelombang di laut di Anutor Raji Simba Lima TV melaborkan